Halo people with the spirit of learning, pada kali ini kita akan membahas kapan sih waktu yang tepat untuk melakukan digital marketing. Nah di dalam sebuah perusahaan itu ada sebuah workflow namanya adalah product development. Yang pertama adalah kita butuh melakukan sebuah riset, biasanya ini bersama dengan product manager, bersama dengan pemilik perusahaan, dan juga stakeholder lainnya. Dan setelah kita mendapatkan hasil riset, kita akan validasi hasil riset tersebut berupa prototype atau produk bohongan yang belum final kepada karyawan dari perusahaan tersebut, kepada beberapa customer yang sudah dimiliki oleh perusahaan tersebut untuk divalidasi apakah benar mereka menyukai dan membutuhkan produk yang akan kita rilis. Dan setelah kita menghabiskan beberapa bulan, lalu disini kita mendapatkan hasil akhir dari produk yang akan kita jual. Maka langkah selanjutnya adalah kita perlu membangun sebuah traction di dalam digital marketing. Biasanya produk ini akan kita rilis, kita akan menggunakan email marketing atau sosial media, dan kita akan melihat apakah customer yang sudah kita miliki saat ini benar-benar mencintai produk yang baru saja kita rilis. Dan apabila kita mendapatkan traction yang cukup bagus dari customer yang kita miliki saat ini, maka kita bisa putuskan bahwa kita akan mendalami digital marketing untuk produk tersebut lebih jauh lagi. Jadi kita akan push forward menggunakan budget digital marketing untuk mengiklankan produk tersebut kepada customer yang kita miliki saat ini, atau juga bahkan kepada customer yang baru. Oke, jadi sebenarnya kita bisa menggunakan beberapa platform seperti sosial media, di dalamnya itu ada Instagram, ada Youtube, ada Twitter, Facebook, dan juga sebagainya. Lalu kita juga bisa menggunakan email marketing untuk mengirimkan beberapa email kepada customer yang sudah kita miliki sebelumnya. Jadi kan sebelumnya mereka pasti pernah beli produk dari kita, dan kita mendapatkan email-email mereka. Nah, di situ kita bisa mempromosikan produk terbaru kita. Dan apabila kita sudah melakukan kedua platform tersebut, maka kita perlu melakukan analyzing, lalu kita juga perlu meningkatkan kembali, setelah itu kita ulangi lagi. Jadi jangan sampai kita cuma kirim email atau beriklan, setelah itu kita nggak analisa kembali, terus kita juga nggak belajar dari feedback yang sudah didapatkan dari setiap platform yang kita gunakan. Nah, karena ketika kita melakukan digital marketing, kita akan mendapatkan real-time reporting. Kalau misalnya iklan yang kita buat kurang efektif, yaudah kita perlu mengubahnya, membuat kembali lagi iklan yang lebih engaged. Intinya adalah kita perlu cobain seluruh sosial media, kita cobain juga beberapa platform lain seperti email marketing atau pencarian Google. Nah, setelah itu kita analyze, lalu kita improve kembali, dan kita ulangi lagi sampai kita mendapatkan hasil yang kita inginkan. Jadi digital marketing itu bukan cuma sekali dua kali kerja, tapi terus-terusan, ya. Bahkan kadang kita juga harus mengikuti apa yang sedang viral seperti itu. Baik, itulah penjelasan dari kapan sih waktu yang tepat untuk melakukan proses digital marketing untuk bisnis kita. Well, see you in the next video. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!